Hai guys, welcome back to Leodra Disini aku mau kasih tau fun fact tentang masa kecil aku Dan aku ceritainnya lewat gambar Let's get started Aku pertama-tama mau buat Li 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 Adalah Seorang Anak kecil Rambutnya lurus Aku jujur kalau menggambar seni aku nggak ada Mohon maaf Dulu aku pakai poni, jadi aku mau pakai poni Ada matanya Matanya Idungnya Idungnya Senyum Ada toilet di dagu Iya Anak ini sangat lincah dan liar sekali tidak bisa diam Sampai semua orang memusuhi aku Karena aku nggak bisa diam Hiperaktif Dan anak ini Ceritanya sedang bermain Lehernya panjang banget, mohon maaf Lehernya panjang banget Dia tuh sedang bermain-main Pakai rok Hehehe Nggak ada bagus Nggak ada bagusnya Nggak usah ditiru Ada kantong ajaibnya disini pokoknya Dan Dan Ini gambar apa Sarang laba-laba Model roknya Hehehe Enggak Jadi ceritanya ini Diodra ini Pengen Diajak orangtuanya Ke Rumah temannya Rumah teman orangtuaku Ke pisang goreng Hehehe Tangan ke pisang goreng Hehehe Hehehe Aduh capek banget Hehehe 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 Terus dia punya kaki Hehehe Hehehe Misang goreng Hehehe ya ini mama saya hahaha rambutnya curly keriting keriting saya sering mengejeknya kiting anggap lainnya mama saya Hai Mama Jojo kita pun ingin lebih kecil lagi ya itu karena dia memantau anaknya jauh ceritanya terus kita tuh mau pergi ngajak bapak saya dimana ya disini aja dah paling belakang cerita di belakang ini bapak BP.lily BP.lily yang menyebarkan hoax nah ikut ikut nggak boleh nggak boleh digi belum lahir enggak sih udah lahir tapi males gambar dia soalnya dia nggak sayang sama aku jadi aku nggak mau gambar kita mau pergi ke suatu rumah suatu rumah temen Hai Mama temen-temen mamaku ini rumah ternyata menggambar asik dia gak norak atapnya biru terus langseling sama atapnya hijau agak norak dia orangnya nah di depan rumah itu ada pager pager Hai gambar pager gimana enggak ada seninya pokoknya saya enggak ada seninya nah mama dan bapak saya berbincang-bincang di sini di rumah ini ya berbincang-bincang di rumah ini tentang masa depan saya nggak tahu karena saya masih kecil saya nggak ngerti saya bingung kan nggak mungkin saya nih bro gitu akhirnya saya main-main hahaha hahaha dap 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 ini pager kan manjat saya manjat kesini manjat kesini dan saya jatuh saya jatuh walaupun jatuh tetap tersenyum tetap tersenyum lili tetap tersenyum you'll be oke 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 dan dan tangannya pun tangan yang ini aman tangan yang ini agak bengkok patah beneran patah tangan Hai jatuhnya jatuhnya disini yang berdarah mulutnya nggak papa karena dia jatuh saking nggak bisa diamnya padahal itu baru nyampe lima menit lima menit baru nyampe mereka baru kayak halo mungkin ya halo silahkan minum gitu-gitu tapi saya udah jatuh akhirnya pulang enggak jadi ditunda kesini ditunda saya dilarikan ke rumah sakit ah sabar mobil rumah sakit hai hai he 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 ngerti mana saya tahu saya ikan ikan ini mobil ambulan enggak ambulansi mobil biasa saya otw ke rumah sakit Hai hospital akhirnya saya dirawat di sana di Ronson dan diapain dikasih kayak gips ya di gips gitu ya aku nggak ngerti bahasanya Mama aku ngerti hospital masuk kelas saya kelas 2 SD atau 1 SD kok nakal banget ngerti lah aku setiap setiap ke rumah orang pasti ada kejadian enggak itu itu aku tuh orangnya nggak pernah bisa ngeliat gitu aku tuh kalau jalan lurus aja nggak ngeliat apa di bawah dia ku tendang-tendang aja ibaratnya kalau sekolah pun itu batu ya jadi makanya cepet banget sepatu aku rusak karena aku sering nendang-nendang nggak mau ngeliat ke bawah gitu nggak tahu kenapa misalnya nih aku punya bibi bibi aku capek banget dia baru seduh kopi ya copy good day yang pas banget baru kurang kerja kan enak banget kan menem kopi nah aku datang ke rumahnya udah main nendang aja nendang tuh kopi dia gini hiya karena itu mau minum tapi aku datang menendang gitu pokoknya ada aja terus kejadian di order tuh kayak gitu enggak bisa diem anaknya tidak lili enggak bisa diam lili atun makanya nama saya lili atun gitu udahlah inilah cerita saya ya teman-teman ini gambar-gambarnya sekian teman-teman cerita unik fun fact tentang lioda kecil gimana hari-harinya dan dia orangnya gimana dan semoga kalian senang ya maksudnya jadi info maksudnya kalian jadi tahu gimana masa kecil itu gimana gitu kalau misalnya kalian punya masa kecil yang menarik juga boleh banget tinggal komen aja di kolom komentar aku juga pengen denger versi kalian gimana dan buat kalian semua jangan lupa untuk buat aku di mtvme.com dan dengerin lagu aku di semua Rizal Pafo Music thank you the nonton teman-teman selamat menikmati